selamat menikmati untuk pemasangan boss clip ini kita harus ukur dulu walaupun ditertera cream run 10 mili tetapi kadang-kadang suka beda ukuran saya menggunakan alat seperti ini teman-teman dari inside kita coba ukur dulu bagian sini pemasangan seperti ini jadi hasilnya nanti presisi jadi kita gak bingung nanti mau kasih toleransi berapa untuk besoknya ini juga produk dari inside nah disini tertera 9,99 ya 9,99 jadi untuk boss clip ini toleransi untuk nilai presannya kita kasih 0,8 0,10 bisa cuma nanti waktu penggetokan waktu pemasangan agak seret 0,8 juga aman jadi jadi nilai presan untuk boss clip ini 10,08 berarti rata ya semuanya in-actnya juga sama untuk pemasangan seating nilai presnya berbeda kalau misalkan kita kasih 0,10 atau 0,15 itu rawan copot jadi untuk pemasangan boss clip dengan seating iron case atau ancuran ini kita kasih nilai angka 0,25 untuk presannya terus nanti misalkan ada yang bertanya kok bang apakah bisa masuk jelas bisa masuk karena kan nanti si seating ini lebih besar si lubang ini lebih besar jadi dia mengkerut waktu kita pres ini dan saya juga sudah coba ketika pakai 0,15 yang di bagian X itu suka copot jadi kita kasih 0,25 dan kalau misalkan untuk all brown brown itu kasih 0,30 kita ukur yang bagian in dulu ini berapa sebenarnya pakai sigma juga bisa cuman lebih akurat pakai ini ada juga yang pakai yang lain itu apa itu namanya lupa nah kalau pakai ini lebih akurat ini ini klep bagian ini untuk proses pembuatan head di kita itu kisaran 1 minggu sampai 2 minggu tergantung kerjaannya juga karena kita ngerjain okenas juga sama yang offline offline juga ini ketemunya 2977 ini 2977 coba kita cek lagi sekali lagi hai maaf 2975 ya 2975 berarti nah berarti ketemu nilai presennya nanti kita bikin sitting ukuran 30 milik ya teman-teman kita tulis aja disini biar nggak lupa kemudian bagian X sama 025 juga nilai presennya nanti ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman disini tertera 25,5 nah berarti kasih 025 jadi 2575 nah setelah ini baru kita pembuatan pertama-tama kita buat dulu bosclepnya ini bosclep dari Honda Bitori ya atau beli juga banyak di pasaran ini belum masuk kita klep juga pakai mentah yang 4LB ini kebetulan 4LA 4LB sama 4LA sama aja cuman kadang-kadang beda dari sini ini harus dikecilin lagi diratain lagi batangnya nah oke sekarang kita pembuatan bosclep ini juga bosclep oribit ya yang masih mentah nanti kita limer kita pendekin dulu ini karena terlalu panjang udah jadi jadi Seperti ini Kemudian kita bor ukuran 4,9 ya Ini mesinnya masing-mesin BP ya Belum kebeli lagi mudah-mudahan kalau ada rejek ini tahun-tahun sekarang bisa ganti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau mesin kecil gini terbatas teman-teman jadi kita harus mainin skill kita juga Tapi kalau kita nyala sabar terus telatin Saul pakai ini juga masih kita bisa kerja Dikasih minyak bromus dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 yaudah ya ayol kita pemasangan abrasadia oke sekarang tinggal pasang UH TEMB Buat ya ini jangan sampai ketuker pa Böyle ketuker ini nanti enggak bisa masuk untuk yang ini jangan sampai ketuker kita pasang dulu ini yang ini ini pakai biar lebih aman dan kuat untuk anaknya seperti ini ini pen 13 kalau nggak salah dimasukkan seperti ini jadi yang ditekan itu bukan apa bukan pangkal ini tapi pangkal ini penyanyi kalau yang ini ditekan nanti pecah terlihat dulu ini pesa 08 juga udah sangat ini ini harus hati-hati ya jangan terburu-buru sedikit lagi sedikit lagi sudah masuk kita bersihannya sedikit ini udah masuk udah masuk juga lanjut yang ek kalau untuk boxclap ini kepresan 010 atau 08 juga menjadi masalah yang penting kalau sitting itu bisa pakai 020 juga bisa cuman saya lebih suka pakai 025 menjaga takut copot aja gitu tapi kalau pakai 025 juga itu nanti ada triknya sewaktu pembubutannya biar dia enggak apa setelahnya enggak melenceng waktu pemasangannya selamat menikmati jadi Terima kasih. 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 akal-akalan tinggal proses potongnya Oke tadi setting yang udah kita buat tapi kita coba pasang ya Nah tuh jadi bisa ngeklop dia kalau kita tadi kasih yang seperti ini ujungnya karena saya lihat juga ke siting bawaan motor standar pabrik yang dari Yamaha itu semuanya ada kayak buat masukin bosnya sedikit dikasih longgar dikit proses pemasangan ini masih pakai manual ya teman-teman enggak pakai serotek soalnya belum banyak dananya masih sistem manual tapi Insyaallah kualitas dan ketahanannya uji seperti biasa pakai lem ini walaupun presennya udah kuat tapi alangkah baiknya untuk menjaga ini yang paling rawan di bagian X karena dia panas kita pasang dulu ya 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 kita cek sambil tiuk takutnya ada debu ya mulai masuk setelah kalau udah puing aja lentre itu sudah masuk teman-teman ini sedikit lagi ya 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 ini udah masuk ya semuanya ya ini dia juga tapi ini sudah rapat semua berarti 025 juga ini masuk malah lebih seret waktu pemasangan boss clap daripada ini makanya ini lebih baik 025 aja 020 juga masih bisa kalau 015 biasanya tapi kurang tahu biasanya suka copot kalau udah lama gitu apalagi kalau settingan clapnya tipis ya tinggal yang in kita proses lagi oke nah ini yang bagian setting in udah beres juga metode nya sama seperti tadi jangan lupa dikasih nat ya kecil ini jadi dia diem kalau nggak dikasih itu dia nggak bisa diem kita coba pasang kita bisa es biasa pakai lem dulu biar lebih yakin hai 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 masakan selamat menikmati 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 selamat menikmati